Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan lomba tembak ASEAN Armies Revelmate atau AARM yang ke-29 di lapangan Pusenif Kodiklat Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Lomba tembak TNI Angkatan Darat diikuti oleh 10 negara ini diharapkan bisa meningkatkan petembak-petembak Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Ratusan personel tentara dari berbagai negara di ASEAN unjuk gigi dalam gelaran lomba tembak ASEAN Armies Revelmate 2019 di lapangan Pusenif Kodiklat Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pelaksanaan lomba tembak yang ke-29 ini diikuti oleh 10 negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Brunei Darussalam. Event lomba tembak para tentara Angkatan Darat ini, Indonesia dipilih menjadi tuan rumah untuk tahun ini. Pada tahun ini format kegiatan dirubah dari biasanya sistem kompetisi antar negara, kali ini format gabung 10 negara dibagi dalam 4 tim. Diikuti oleh 10 negara, setiap negara atau setiap kontingen mengirimkan 33 orang. Jadi total hadir 330 tertembak dengan pendukungnya. Kemudian materi yang dilaksanakan, yang diperlombakan itu adalah ada 5, menembak pistol putra putri, kemudian GPMG, kemudian karabin, dan terakhir adalah senapan. Di mana di masing-masing materi itu ada 2 match lah, jadi total kurang lebih ada sekitar 10 pertandingan lah ya. Dari 10 negara yang ikut serta lomba tembak 2019, masing-masing Angkatan Darat mengirimkan 33 delegasi yang akan memperebutkan 15 trofi dan 258 medali. Diharapkan dengan adanya lomba tembak ini, para petembak Angkatan Darat Indonesia bisa lebih baik lagi.